Hai keluar di keramaian manusia ya saksikanlah aku Umar bin Khotob telah masuk Islam siapa yang keaman-keaman Islam pedang-kebicara sampai abu Ahmad meninggal itu kan siaran abu Ahmad siapa yang menyembah Muhammad siapa yang menyembah Allah siapa yang menyembah Allah siapa yang menyembah Allah Allah siapa yang menyembah Allah Allah mahabidu hari ini tidak ini membuat ini ngomong-ngomong dan sangat rupanya nabi Muhammad saya kemudian dilakukan kebombaan abu Barkas dan dilajakkan Umar bin Khotob waktu waktu sekitar 10 tahunan Nah, Umar itu keras, tegas, keras pada prinsip, tapi tidak digunakan, orang menolongan. Nah, suatu saat, Umar di Noctob itu, walaupun sebagai Kepala Negara, itu tidak cukup malam menerima laporan dari para pengembangan kerajaan, para pengembangan negara. Umar itu, kita cek langsung, satu malam, Umar Pak Koni, hanya didamati satu orang, yang asistennya kumadu. Kuingin, melihat kondisi, langsung, lalu kecangan, jarak kaki. Nah, kemudian, sampai lagi sebuah rumah tua. Di rumah tua itu, Umar Nyoto mendengar suara, kayaknya nangis. di atas 12 ternyata ya ternyata umur dia umur dia ku lapar ku lapar ya nak masak umur mewat lagi baru lagi sudah nangis masak kok sejap kurang mati lalu 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 tenang pipis masak umur penasaran ada pinjen ada umur muntah perempi mau warah pinjen cipulik ini masak wantong coba ini beneran diopo anak uci dulu nangis nangis pengen bunyi jangan lupa mangan di bunyi sampai guduk patuh nampus anak ini makanya keselan menunggu nangis terus nangis terus di gotok di gotok mateng di gotok jadi ini dunggu di waktu itu ada gudang gudang itu tempat menyimpan zakatnya orang-orang ini pada waktu itu naik ini gudang mereka sungguh lebih di lu yang terlihat nanti yang lu isinya saya bilang, ayo ambil makanan saya bilang, kamu ngulik ou taruh, lu menop sana kepala negara jangan mengatak sendiri, suruh saya angkatnya, lu jangan, untuk yang berikir kamu nanti, gimana? nanti saya berdosa diadakan Allah biar saya bus sendiri, biar saya kutus sendiri biar tidak tebus, ya aku berdosa bagaimana coba seada nyeratku mati karena kelabaran bagaimana saya putar-putar bergabung umat umat ketop di unit setelah kematian umat minta makan saya seorang kepala negara berbiusan orang yang susah sampai kele tontok yang sangat baik sebagai pimpinan negara tapi mungkin saja ada ada rasnya yang kelabaran makanya seandainya saat kita mulai jadi pemimpin contoklah umat minta atau kita sama-sama berdoa karena kita ini kadang banyak rupanya kita sama-sama berdoa seringnya kan semua kita bisa mencontok apa-apa sifat-sifat kebaikan para soaban kita masuk ke mati walaupun kepala negara orang menikmati betul-betul langsung terjun mendengar sendiri melihat langsung apa yang dirasakan kulit rata kira-kira mati itu baik gak? contoh yang baik gak? baik itu menghidu jadi setiap bulan agustus jadi setiap bulan agustus kita ambilkan untuk membangun rumah layak untuk siapa? untuk orang-orang yang tidak maku dan sejarahnya dari mana? sota kok dari murid-muridnya Pak Isri, murid-murid setiap tahun pada bulan Agustus ya, mensyukuri nikmat kemerdekaan pada Indonesia mulai pembangunan biasanya bulan dunia selesai nanti diharapannya Agustus jadi begitu belum Agustus ya merdeka, 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 merdeka orang yang omai abu, ya, semuanya maderobu, teriak merdeka omai diadu tidak minta bantuan ke pemerintah murid swadaya murid-muridnya ya, semuanya tinggalkan, semuanya tinggalkan, semuanya digumpulkan setiap tahun, mesti murid-muridnya Pak Isri melaksanakan petuguh 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 Muhammad Ustaz Muhammad dalam merata syukur nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan berjudinya negara kesatuan dari Indonesia mesti setiap tahun baru hampir setiap kabupaten minimal satu kemalang satu, pekalungan satu, pekalungan satu, peralang kota satu, seluruh Indonesia meliharan, mungkin triliunan loh, ya dari murid-muridnya Pak Isri oleh karena petuguh Pak Isri waktu petuguh Pak Isri, Pak Isri sampaikan ya, murid-murid BDK, Pak Isri sampaikan ya, murid-murid BDK, Pak Isri sampaikan kemampuan saudara kita sebangsa, setanah air, Indonesia tercinta saat ini dikatakan Indonesia yang berdekat iji ono singli mati omahnya Pak Ambu itu kota-kotanya ada buit, kota tunggu ya, di pemalaki, kasihan sekarang tidak layak kita bantu, kita ringan tak, ya terus bagaimana Pak? terserah menolak kemampuan udah, sewo kan, romeni kan, kelomeni kan ikutkan ya, orang kita kena bantu ke pasir, saya jemput ya, aku jadi sewo kan oleh pasir itu, sepilap sekiranya tapi terlalu, temempel di rumah bangunan itu selama rumah itu jadi selama rumah itu digunakan oleh orang yang betul-betul hati membutuhkan, maka selama itu pula bapak-bapaknya akan mengalir ke bapak-bapak hari ini Pak Isri sampaikan, ya jadi rumah lain insya Allah akan dikamu di silahkan gajahmu itu kesalahan, ini langsung saya ini iya, kalau ini kan yuk ingin lihat, ikan boleh yang siap, ikut serta mastican, murid PT dan berdirinya negara kesatuan Indonesia warga yang butuhkan yang siap Alhamdulillah Alhamdulillah